Isu pendidikan menjadi salah satu tema dalam debat Pamukas Pilpres 2024 minggu besok. Para Capres bakal dimintai pandangan program dan target soal masa depan pendidikan Indonesia. Dalam sejumlah kesempatan kampanye, pasangan Capres-Cawapres sudah mengungkap garis besar keinginan mereka terkait pendidikan. Capres nomor urut satu, Anies Basbendan menjelaskan, dia dan Cawapres Muhemim Iskandar ingin mewujudkan pendidikan yang terjangkau dan merata untuk semua kalangan. Pendidikan yang setara, yang tidak mendiskriminasi antara negeri dan swasta, antara pendidikan umum dan pendirikan agama, lalu juga kita bicara tentang pemberantasan korupsi. Jadi, ini adalah tema-tema yang kami perjuangkan dan Alhamdulillah itu sejalan dengan aspirasi masyarakat di Madura sini. Pasangan Prabowo Subianto Kibran Raka Buming Raka menyebut, ingin mengupayakan pendidikan gratis dan meningkatkan kesejahteraan guru. Pagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pendidikan gratis bisa diupayakan dengan menerapkan prioritas. Pasangan nomor urut tiga ini akan mendata anggota keluarga miskin yang layak mendapat pendidikan gratis, bahkan hingga cenjang serata satu. Kalau ada keluarga masih tertinggal di bidang ekonomi atau miskin, kami akan ambil satu keluarganya untuk disepolahkan sampai ke perguruan tinggi. Tidak usah bayar. Tidak usah bayar. Kondisi pendidikan di Indonesia memang belum ideal meski negara sudah berkomitmen menyisihkan 20% APBN untuk pendidikan. Data Kementerian Dalam Negeri menyebut jumlah penduduk Indonesia yang tidak bersekolah masih tinggi, yaitu mencapai 66,7 juta jiwa atau 23,8%. Sementara pekerja di Indonesia juga masih didominasi lulusan sekolah dasar atau tak sekolah sebesar 51,49 juta atau 36,82 persen dari seluruh tenaga kerjel. Selain tema pendidikan, tema lain yang akan dibahas dalam debat terakhir Pilpres 2024 adalah kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. Tim Liputan, Kompas TV Ada janji soal pemerataan pendidikan, ada janji sekolah gratis, janji satu keluarga satu sarjana hingga peningkatan kesejahteraan guru. Itu adalah beberapa janji dari capres-cawapres di bidang pendidikan. Lalu bagaimana mewujudkannya? Kita akan berbincang dengan Juru Bicara Tim Nasional Anies Muhammad Indra Karismiaji, Wakil Komandan Tim Alfa TKN Prabowo Gibran Herman Khairon, dan Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud Robi Muhammad. Selamat malam, Bapak Pak. Selamat malam, Mbak Sinti. Terima kasih sudah bergabung di Sampai Indonesia Malam. Pak Robi, Pak Herman, terima kasih sudah bergabung di Sampai Indonesia Malam. Saya akan ke Mas Indra terlebih dahulu. Jadi Tim Nas Amin ini kan selalu membawa perubahan. Kali ini soal tema pendidikan, kesejahteraan rakyat, tenaga kerjaan, apa perubahan yang akan dibawa dalam debat nanti yang akan disampaikan oleh capres nomor urut satu? Ya, pertama positioning dulu ya. Kami kan temanya perubahan, sedangkan pas lawan yang lain temanya melanjutkan. Berarti kita berasumsi mereka akan melanjutkan program pendidikannya Pak Jokowi, yaitu Merdeka Belajar. Di dalamnya ada PMM, ada SIPLAH, ada guru penggerak, dan lain sebagainya. Nah kalau kami model seperti PMM akan kami stop. Karena itu tidak efektif justru malah membuat guru-guru kita terbebani. Jadi apa yang dibawa nanti? Kita akan mengurangi beban administrasi guru sehingga guru fokusnya bukan jadi birokrat, tapi jadi pendidik. Itu salah satu perubahan yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah selama ini kita membiarkan pemerintah, negara menjadi pelanggar HAM sekaligus pelanggar konstitusi. Dari aspek atau bidang apa? Kalau kita lihat artikel 26 deklarasi hak asasi manusia mengatakan kalau pendidikan dasar itu harus diberikan pada semua warga negara dan dibiayai oleh negara. Sampai hari ini belum semua anak Indonesia punya kesempatan belajar karena jumlah bangkunya gak cukup dan sebagian besar harus bersekolah di sekolah swasta yang membayar. Dan itu melanggar hak asasi melanggar konstitusi. Kita akan perbaiki itu, kita akan membangun SMP Impress, SMA Impress, kita akan berikan sekolah gratis tanpa pungutan. Dari jenjang pendidikan? Dari prasekolah sampai SMA kelas 12. Jadi 13 tahun wajib belajarkan. Anggarannya dari mana untuk menggratiskan sekolah? Anggaran pendidikan kita Rp165 triliun. Untuk menggratiskan biaya pendidikan tanpa pungutan sama sekali kita hanya butuh Rp350 triliun. Jadi pastinya cukup. Apalagi kalau ada paslen lain yang bisa membangun IKN, bisa ngasih makan siang gratis, pasti buat menggratiskan lebih cukup lagi. Simpelnya begitu. Pak Herman, apa yang akan dibawa oleh Prabowo Subianto dalam hal pendidikan? Kalau tadi kan ada disebutkan oleh Mas Indra bahwa kemungkinan akan melanjutkan program Jokowi. Kalau dari Prabowo Gibran, apa yang dibawa nanti? Benarkah akan melanjutkan itu? Jelas bahwa konsepsi yang dibangun program ke depan yang diwujudkan oleh Pak Prabowo adalah keberlanjutan dan perbaikan. Dan bahwasannya sektor pendidikan ini akan menjadi sektor yang prioritas, tentu sudah dituangkan juga di dalam Astacita. Sebagai bentuk program yang tertulis, siapapun bisa membaca, siapapun bisa untuk mengikutinya. Dan ini terpublis untuk umum. Jadi tidak ada hal yang kemudian dinarasikan seolah-olah ini menjadi perdebatan, seolah-olah ini menjadi narasi yang dinarasikan oleh siapapun. Karena ini konsepsinya sudah jelas dalam satu dokumen yang disebut dengan Astacita. Yang kedua, bahwa sektor pendidikan ini sudah dimandatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 yang di dalamnya juga termasuk mandatory spending. Dan bahkan mandatory spending atau 20% dari PBN saat ini sudah mencapai Rp660,8 triliun. Yang ini tentu, nah ke depan tinggal bagaimana alokasinya lebih efektif. Misalkan tadi, bagaimana untuk membangun pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini sudah gratis gitu ya. Dan bagaimana juga meningkatkan kualitas guru. Bahwa anggaran ini terus akan meningkat, betul. Jadi kalau kemudian berpikir terhadap ketersediaan anggaran, dipastikan bahwa anggaran pendidikan ke depan ini akan naik terus. Karena ada di dalam mandatory spending di Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dalam program cepatnya, Pak Prabowo akan membuat, akan membangun piloting di 10 kabupaten bagaimana pendidikan yang terintegrasi dengan berbagai aspek pendukungnya. Ini juga menurut saya akan menjadi wujud bagaimana program Pak Prabowo betul-betul efektif untuk masyarakat. Dan perlu dicatat bahwa Pak Prabowo semenjak di militer dulu, banyak sekali prajurit-prajurit yang disekolahkan. Belum menjadi presiden saja, sudah bisa menyekolahkan banyak prajurit. Dan kemudian sekarang boleh dilihat bagaimana Universitas Pertahanan di bawah kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan juga akan terlihat bagaimana kemajuannya. Oleh karenanya yang paling mudah memang berbicara akan. Berbicara akan itu mudah. Tetapi Pak Prabowo sudah menjalankannya semenjak kepemimpinannya di militer. Dan bahkan kalau merujuk kepada konsepsi bagaimana membangun ke depan program dan konsepnya Pak Prabowo keberlanjutan, sudah jelas dapat diure. Dapat kita lihat bagaimana alokasi Rp660,8 triliun. Yang di dalamnya adalah termasuk meningkatkan pendidikan dasar, pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas. Pak Herman, kalau ada keberlanjutan, apa yang baru nanti akan dibawa oleh Pak Prabowo dalam debat nanti terkait dengan visi dan juga misi soal pendidikan di Indonesia? Yang pertama tadi, akan membangun piloting di 10 kabupaten. 10 kabupaten? Ini tentu piloting ya namanya. Ini akan memperlihatkan bagaimana membangun sebuah pendidikan yang komprehensif untuk bisa menuju kepada Indonesia Mas tahun 2045. Pada sisi lain juga ini ada hubungannya dengan program makan siang dan minum susu gratis. Ini juga jangan dianggap sepele karena ini akan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa, akan meringankan beban masyarakat, kemudian akan menjadi program masa depan yang menyiapkan generasi yang unggul, kemudian pada sisi lain ini akan menjadi putaran ekonomi di masyarakat. Selain nanti anggaran akan sangat meningkat pada tahun-tahun kedepannya setelah dilakukannya hilirisasi terhadap 21 komoditas dan industrialisasi. Kamu sudah dapat poinnya Pak Herman, sekarang saya akan memberikan kesempatan juga untuk Pak Robi untuk menjelaskan program soal pendidikan dari Ganjar Mahfud yang selalu dibawa adalah satu keluarga miskin, satu sarjana. Nah itu konkretnya dan realistisnya akan seperti apa? Karena kan pertanyaannya ini juga anggarannya pasti besar yang dibutuhkan. Ya terima kasih Mbak Sini. Jadi memang ada tiga hal utama di pendidikan, ada tiga hal utama yang kita bawa itu. Yang pertama itu tadi, berbeda dengan paslo online, capres kita itu berasal dari rakyat kecil. Hidupnya susah dulu. Mas Ganjar itu ayahnya itu kerja di kecamatan. Prof Mahfud kerja di Polsek. Prof Mahfud ayahnya kerja di kecamatan. Jadi mereka ini hidupnya susah, miskin. Nggak seperti capres yang di 01-02 yang kalangan elit. Mereka ini rakyat biasa. Dan mereka bisa berhasil sekarang jadi capres-cawafres itu karena pendidikan. Nah itu motivasinya itu. Jadi kita keberpihakan yang jelas pada rakyat kecil bahwa pendidikan itu bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga. Bukan hanya dirinya, maka itu kita punya program satu sarjana untuk setiap keluarga miskin. Anggarannya tidak begitu mahal dan itu nanti disediakan beasiswa. Yang penting di sini adalah mengidentifikasi keluarga miskin dan satu dari keluarga itu akan jadi sarjana. Maka itu kita punya program KTP Sakti. Kekuatannya data. Itu pertama. Nah selanjutnya kita juga fokus pada, itu tadi kita melanjutkan, pendidikan fokasi SMK yang malah diresmikan oleh Pak Jokowi waktu itu. Yang sudah berhasil di Jawa Tengah gratis, ada asramannya dan bahkan salah satu lulusannya sekarang bekerja di Jepang. Padahal ayahnya itu tidak bekerja karena sakit, ibunya itu buruh linting rokok. Ikut programnya SMKnya Pak Ganjar dulu di Jawa Tengah, akhirnya bisa sukses di SMK dan bekerja di Jepang sekarang. Nah itu keberpihakan lagi-lagi yang jelas. Bekerja di luar negeri. Nah selain itu tentunya pendidikan fokasi itu, yang ketiga, itu adalah untuk mengisi industri-industri yang akan dibangun melalui hirisasi di Indonesia. Karena kita sudah survei bahwa masalah utama dari para investor untuk investasi di Indonesia itu satu memang masalah kepastian hukum, ini promafot ahlinya. Kedua itu masalah kualitas manusianya. Maka itu kita akan fokus untuk membangun kualitas manusia ini. Membangun kualitas manusia. Ini kan masing-masing punya klaim bahwa paling mengerti soal pendidikan, punya pengalaman. Nah dari Pak Robi, ini kan ada klaim dari Ganjar bahwa paham soal kesejahteraan masyarakat, soal pendidikan karena berpengalaman di Jawa Tengah. Apa yang kebenaran akan dibawa oleh Ganjar Pranowo membawa pengalaman itu sebagai kepala daerah? Ya, itu program fokasi di Jawa Tengah itu sudah terbukti sukses. Dan pada saat merismikan SMK di Jawa Tengah waktu itu, Pak Jokowi bahkan menelpon Mendikbud bilang bahwa ini SMK-nya Pak Ganjar di Jawa Tengah harus di... Dan ini mengungguli program paslon lain begitu? Ini udah real, ini udah jejaknya udah real, udah ada barangnya. Udah jelas, udah jadi. Sukses diakui bahkan oleh Pak Jokowi sendiri dan Menteri Pendidikan sekarang. Dan itu tinggal di skala nasional, itu aja. Baik Pak Indra, boleh saya tanggapi? Karena dia juga mengklaim punya pengalaman sebagai Menteri Pendidikan, kemudian pengalaman di Jakarta. Ya, satu hal yang memang sudah dijalankan sejak Pak Anies Baswedan menjadi Mendikbud, itu ingin mengembalikan pendidikan sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Selama ini kenapa mutu pendidikan kita menjadi salah satu yang terburuk di dunia? Kita ini level membacanya di level buta huruf secara fungsi, Pak. Jadi anak Indonesia itu ternyata bisa baca tapi gak ngerti apa yang dibaca. Dan itu angkanya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Kenapa? Karena pendidikan kita itu isinya persekolahan. Ngomongin tentang sekolah, makanya kita negara yang punya mata pelajaran sampai 18. Anak itu sekolahnya full day, pulang sekolah, masih ikut bimbel lagi. Semuanya tentang sekolah. Padahal yang namanya pendidikan, itu harus seimbang di tiga pusat. Rumah sebagai pusat pendidikan, masyarakat atau pergerakan pemuda sebagai pusat pendidikan, baru yang namanya sekolah. Nah, di era mas Anies menjadi mendikbud, beliau adalah satu-satunya mendikbud yang membentuk namanya Direktorat Pendidikan Orang Tua. Jadi memang orang tua Indonesia itu harus diberdayakan, harus dipandu, harus dibimbing untuk bagaimana mendidik anaknya sendiri. Mulai dari bicara tentang kesehatan, kebersihan. Kemarin di debat yang ketiga bicara tentang ketahanan, pertahanan, keamanan itu mulai dari rumah. Nah, itu yang akan kita bangun lagi. Dan kita lihat program, salah satu program Mas Anies yang begitu hebat, itu non-APBN, ngantar anak ke sekolah. Nah, kemudian juga di pergerakan pemuda, itu satu-satunya kepala daerah yang membangun lima stadion lapangan sepak bola levelnya FIFA. Untuk membuat anak itu nggak isinya sekolah terus, tapi bermain sepak bola, ada kompetisi. Jadi tiga sentra itu harus disetarakan. Itu satu-satunya jalan, dan hanya kami yang punya program itu. Pak Herman, ini bagaimana klaimnya? Dua-duanya punya klaim pengalaman, punya klaim yang akan membawa hal yang berbeda. Pak Herman, silakan dari pasangan 02. Ya, yang pasti bahwa pendidikan ini kan terus berkembang ya. Bagaimana perkembangan pendidikan ini juga sebetulnya tadi sudah diakui oleh berbagai pihak. Dan ini akan terus meningkat. Bahwa upaya untuk mengurangi ketertinggalan dalam bidang pendidikan, ya ini adalah upaya. Dan kalau kemudian dari ketersediaan anggaran sudah ada mandatory spending. Pada sisi kemudian program yang tadi dibicarakan, semuanya sudah ada. Apakah bagaimana kita akan memberikan dukungan terhadap sektor pendidikan dasar? Bahkan di dalam programnya Pak Prabowo, bukan hanya pada sekolah pendidikan dasar. Pak Ut juga mendapatkan perhatian khusus. Dan satu hal yang tentu menjadi beban adalah ketika biaya sekolah itu menjadi tinggi. Nah, untuk bisa menekan biaya sekolah itu lebih murah adalah dengan meningkatkan biaya operasional. Yang itu nanti diberikan oleh negara. Sehingga ketika biaya operasional, apakah itu pendidikan dasar menengah dan tinggi atau pah-pahut, ketika itu kemudian diberikan anggaran secara khusus oleh negara, maka biaya untuk menyekolahkan itu akan jauh lebih murah. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan sektor ekonomi di dalam mendukung dan menunjang terhadap peningkatan sektor pendidikan, ini pun harus diintegrasikan. Berbicara persoalan pendidikan, ini akan sangat terkait dengan persoalan kesejahteraan. Oke, terima kasih. Oleh karena konteks pembangun pendidikan juga salah satunya adalah meningkatkan sektor ekonomi. Satu hal yang harus diluruskan loh, sekolah dasar kita belum gratis. Tadi Pak Herman mengatakan sudah gratis, itu belum. Karena masih banyak yang sekolah-sekolah swasta dan dari pemerintah baru adanya bantuan operasional sekolah. Belum biaya operasional sekolah. Itu nanti yang akan dibawa untuk visi-misi dan ide serta gagasan terkait dengan peningkatan pendidikan di Indonesia, kesejahteraan publik, dan juga nanti juga dibahas soal kesejahteraan ibu dan anak. Pastinya, itu bagian dari pendidikan keluarga. Tema yang akan dibahas di The Baca Press terakhir, nanti yang berlangsung pada hari minggu besok. Terima kasih Pak Robi, terima kasih Pak Herman, terima kasih juga Pak Indra. Sudah bergabung di Sabar Indonesia Malam. Selamat malam.